Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peserta yang hadir, saya yakin berbicara masalah metode penelitian adalah bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Artinya paling tidak kalau kita sudah lolos dari S1, ini paling tidak semuanya sudah pasti dapat metode penelitian. Apalagi saya yakin juga yang hadir pada hari ini bisa jadi ini ada yang sudah memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya mohon maaf kepada para suhu saya yang hadir hari ini, mungkin ada yang hadir. Kalau ada yang saya salah menyampaikan, tolong dikoreksi saja. Karena prinsip ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita saling mengkoreksi antar sesama kolega. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi kalau ada yang saya salah sampaikan, saya mungkin memiliki literatur yang kurang tepat, silakan saja Bapak Ibu bisa memberikan kritikan atau masukan buat saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak pada kesempatan pembuka ini. Nah sebenarnya saya diminta oleh Bunda Harissa ini bebannya berat ini sebenarnya. Metode penelitian, beliau bilang, Pak ini kalau bisa semuanya Pak. Metode kuantitatif iya, kualitatif iya, mixed method juga iya. Jadi makanya tadi kita diskusi dengan Mbak Nur, bagaimana kalau webinar hari ini kita coba lebih banyak berdiskusi saja. Jadi saya mungkin sampaikan, nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan Bapak bisa langsung atau memang menunggu selesai dulu, itu lebih baik. Karena apa? Karena prinsipnya adalah, saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan satu per satu secara detail. Kenapa? Karena kalau kita berbicara metode kuantitatif, itu mungkin sudah banyak sendiri ya. Apalagi ada metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Baik Bapak-Bapak Ibu semua, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat barokah dari Allah SWT. Dan menjadi ladang amal buat kita semua, dan menjadi menambah wawasan kita. Saya sebagai narasumber, ini sebenarnya masalah kesempatan saja Bapak Ibu. Bukan mengatakan saya lebih pintar daripada Bapak Ibu, tidak. Tapi kesempatan saja, karena Bu Harissa, Pak bantu dong RJI Jakarta nih, mau ngadain webinar terkait metodologi. Yaudah, saya coba bantu. Baik, izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya kembali memperkenalkan diri, nama saya Nur Yasman. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumah Negara. Di samping saya sebagai dosen, saya juga mendapat tugas tambahan dari pimpinan, yaitu mengelola tiga jurnal yang ada di Fakultas Ekonomi, yaitu jurnal manajemen, jurnal akuntansi, ini sudah terakreditasi Sinta 2, dan jurnal ekonomi ini terakreditasi Sinta 4. Nah, di samping itu saya juga sebagai anggota dari RJI DKI Jakarta. Bapak Ibu, topik kita hari ini memang cukup luas sebenarnya, cukup komprehensif. Metode penelitian, kuantitatif approach, kualitatif approach, dan mixed approach. Namun berbicara metode penelitian, jelas itu adalah sebuah cara. Jadi, kita sebuah cara bagaimana kita menemukan atau mencari sistem yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Karena intinya sebuah penelitian itu harus diawali dengan yang namanya research problem. Apa pertanyaan penelitian? Ini yang kadang-kadang, selama ini kalau kita melakukan penelitian, sehingga kita tidak ketemu. Ini metode yang tepat bagaimana. Apakah metodenya harus kuantitatif kah? Apakah metodenya kualitatif kah? Atau mungkin kita bisa mencampurkan antara kedua metode ini. Artinya apa? Itu harus dimulai dulu dengan adanya research problem. Apa pertanyaan penelitian kita? Nah, ini saya rasa cukup jelas Bapak-Ibu ya. Karena kalau kita berbicara research, kita mencari atau meneliti atau mengulang kembali. Jadi, tidak ada sebuah kebenaran itu yang hakiki. Benar pada hari ini, belum tentu besok akan menjadi benar. Artinya apa? Kita di kalangan akademisi atau kita di kalangan intelektual, harusnya tidak bisa menjat apa yang kita sudah hasilkan itu adalah sesuatu yang terbaik. Artinya apa? Kita sangat terbuka dengan apa masukan dan kritisi dari pihak-pihak lain. Bisa itu dari teman sejawat kita atau kolega kita. Bisa saja dari pihak-pihak lain seperti perusahaan, pemerintah, dan lain sebagainya. Selama apa? Selama kaedah ilmiah dalam penelitian itu tetap kita harus pegang. Nah, apa esensi dari penelitian itu sebenarnya? Ini yang perlu kita harus pahami, Bapak-Ibu. Bahwa adalah dalam melakukan proses penelitian, itu yang terpenting adalah bagaimana informasi dan data itu disampaikan sebagaimana adanya. Jadi, bukan sebagaimana harusnya. Jadi, artinya apa? Ini untuk menghindari terjadinya subjektivitas. Tapi, pada saat kita punya data, pada saat kita punya informasi, terus disampaikan atau dipaparkan atau digunakan untuk memenuhi keinginan pihak tertentu atau kelompok tertentu. Nah, ini yang menjadi akibatnya apa? Akibatnya kita sudah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah ilmiah. Jadi, paparkan saja data apa adanya. Yang jelas apa? Saya dapat bahwa data jumlah COVID saat ini adalah sekian dari sumber ini. Kita tidak perlu mengatakan bahwa data ini berdasarkan keinginan siap. Bukan. Kita tidak bisa menyatakan seperti itu. Yang jelas apa? Kita sudah punya sumbernya. Nah, biarkan sumbernya itu yang mempertanggungjawabkan. Tapi, yang jelas, dalam proses pencarian data dan informasi itu, ya jelas harus melalui beberapa proses yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Ini yang terpenting prosesnya. Nah, sekarang kita lihat. Ini Bapak-Ibu, kenapa saya coba mengingatkan kembali kepada Bapak-Ibu terkait dengan beberapa hal yang sifatnya simple ini. Karena begini, Bapak-Ibu, metode manapun, kualitatifkah, kuantitatifkah, atau mixed methodkah, ini tetap berpegang kepada yang namanya research component. Nah, jadi perlu kita ingat kembali apa research component itu. Paling tidak dalam komponen penelitian atau dalam komponen research itu, ada empat yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah sebuah research yang baik, sebuah research yang benar, dia harus melewati cara yang ilmiah. Apa yang diartikan dengan cara ilmiah itu? Pertama, sifat dari ciri-ciri dari sesuatu yang ilmiah itu adalah rasional. Jadi, artinya apa? Artinya, data atau informasi yang kita paparkan dalam penelitian kita itu dapat diterima secara akal sehat dan dapat dibuktikan serta terjangkau oleh pihak-pihak yang menginginkannya. Jadi, artinya terjangkau oleh nalar manusia. Jadi, bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat simsalabim. Jadi, saya mengingatkan kepada kita bersama bahwa pada prinsipnya, cara yang ilmiah itu harus memenuhi prinsip rasional. Yang kedua, empiris. Karakter atau sifat dari yang cara ilmiah itu adalah empiris. Apa makna dari empiris di sini? Dapat diamati dengan indera manusia. Sehingga orang lain dapat pula mengetahui bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mengamatinya. Jadi, kita bisa melihat banyak sekali penelitian-penelitiannya. Itu semuanya bisa kita buktikan. Jadi, pada saat sebuah data atau sebuah informasi dalam proses penelitian tidak bisa diamati, Nah, ini kita tidak bisa katakan adalah sebagai sesuatu yang ilmiah. Terus, karakter yang berikut dari yang ilmiah itu apa? Adalah sistematis. Jadi, jelas kita menggunakan pendekatan kualitatif kah? Menggunakan pendekatan kuantitatif kah? Menggunakan pendekatan campuran kah? Yang jelas ada urutan-urutannya. Paling sederhana kita coba lihat, Bapak-Ibu, pada saat kita bikin artikel. Setiap jurnal memiliki template yang berbeda. Nah, ini dia sistematis. Ada yang menggunakan pola imrat. Ada yang menggunakan pola non-imrat. Silahkan saja. Yang jelas apa? Ada urutannya. Ada jelas. Ada latar belakang. Ada metodologinya. Ada yang menggunakan, ada yang mengatakan, ada yang tinjauan literatur. Ada yang pembahasan, diskusi, dan lain-lain. Silahkan. Yang jelas apa? Sebuah artikel yang baik, dia atau sebuah karya ilmiah yang baik, itu harus memiliki susunan yang logis dan bisa diterima oleh banyak pihak. Ini komponen yang pertama, yaitu sebuah penelitian harus memiliki komponen yang ilmiah. Nah, terus yang berikut, sebuah penelitian, baik itu yang sifatnya kualitatif, kuantitati, ataupun campuran, kita tidak bisa terlepas dari data. Data ini bisa dalam bentuknya berbagai macam. Nanti kita coba lihat, kita coba review ulang. Ada data. Nah, data itu apa? Pertama, data itu harus bersifat valid. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita lupa. Kita ingin mengukur sesuatu. Memang betul alat ukur itu banyak. Saya berikan contoh sederhana saja, Bapak-Ibu mengingatkan. Untuk mengukur berat banyak sekali. Ada timbangan. Timbangan itu ada yang timbangan bayi. Ada timbangan orang dewasa. Ada timbangan beras. Ada timbangan besi dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ini harus digunakan sesuai dengan porsinya. Jadi, jangan sampai kita ingin menimbang orang yang dewasa, tapi kita gunakan timbangan bayi. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Karena sama-sama timbangan. Tetapi, dia akan menghasilkan data yang tidak valid. Dia akan menghasilkan data yang tidak tepat. Nah, ini yang terpenting. Hati-hati. Makanya, saya sering mengatakan bahwa skala pengukuran itu penting kita pahami. Kapan kita harus menggunakan ordinal, kapan kita harus menggunakan rasio, kapan kita harus menggunakan nominal, dan kapan kita harus menggunakan interval. Kenapa? Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Yang kedua, sifat data yang baik itu adalah reliable. Jadi, reliable itu konsisten. Jadi, dengan menggunakan alat yang sama, siapapun yang menggunakan alat tersebut itu paling tidak harus memberikan hasil yang sama. Kalau ada biasnya, biasnya itu tidak akan besar. Dan yang berikut adalah objektif. Jadi, objektif ini apa? Semua orang akan menyatakan bahwa satu tambah satu itu sama dengan dua. Jadi, objektif. Jadi, tidak ada yang berbeda orang mengatakan bahwa satu tambah satu itu tidak sama dengan dua. Ini berarti sudah ada unsur yang tidak subjektifnya. Terus, ini yang saya katakan tadi, data tadi dari sisi tipe kita perlu pahamin. Makanya nanti di dalam metode yang kita gunakan, ya bisa saja. Mana yang seperti contoh, dari sisi sifat ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini saya rasa cukup jelas. Dari sisi sumber, ada yang bersifat internal, dari dalam, dari eksternal. Cara perolehan, data primer, sekunder. Waktu pengumpulan bisa bersifat cross-section, time series. Kombinasi dari keduanya yang bersifat data panel. Nah, ini yang sering kita bermainnya di sini, Bapak-Ibu. Terutama orang kuantitatif berbicaranya di sini. Discrete, ordinal, interval, rasio, dan lain sebagainya. Ini kita, ini saja. Nah, ini beberapa contoh yang pengertian dari kuantitatif data. Jadi, kuantitatif data itu adalah data yang dinyatakan dalam angka atau data kualitatif yang diangkakan. Nah, contoh. Kita sering mengatakan berbicara perilaku. Perilakunya itu adalah kualitatif. Tapi pada saat kita berikan dia scoring, dia sudah berubah menjadi kuantitatif. Jadi, pada saat kita menggunakan apakah saya senang? Apakah saya suka? Saya tidak suka dengan ikut seminar ini, upamanya. Atau saya penilaian saya, persepsi saya terhadap seminar ini rendah. Artinya apa? Itu sebenarnya adalah kualitatif. Tetapi pada saat saya berikan skor untuk rendah satu, skor untuk tinggi lima, upamanya. Nah, ini berarti apa? Kita sudah mulai melakukan perubahan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Ini yang data kuantinum, ordinal. Jadi, berbentuk ranking. Nah, perlu saya ingatkan. Nah, ini yang mungkin sekaligus karena berbicara instrumen atau alat gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Banyak diantara teman-teman menggunakan data ordinal dan data interval serta data nominal ini mencari rata-rata. Sebenarnya apa? Data ordinal, data interval itu tidak ada. Kalau tahu dicari rata-rata, ya semuanya bisa dicari rata-ratanya. Tetapi tidak memberikan makna apa-apa. Artinya apa? Pada konteks data interval, data ordinal, dia tidak bisa dijumlahkan. Atau operasi matematik tidak berlaku. Berarti apa? Kalau di operasi matematik tidak berlaku, ya berarti dia tidak akan menghasilkan yang namanya rata-rata. Bisa tidak menghasilkan median? Bisa. Bisa tidak menghasilkan nilai maksimum? Ada. Bisa tidak menghasilkan nilai minimum? Ada. Tetapi tidak ada di situ rata-rata. Makanya saya sering mengingatkan kepada teman-teman, kalau sudah menggunakan data ordinal, sudah menggunakan data interval, rasanya saat ini kurang tepat lagi kita menggunakan yang namanya SPSS untuk pengolahan datanya. IBM sendiri sekarang sudah menggantikan fungsi dari SPSS untuk menggantikan fungsi SPSS kalau data kita adalah data ordinal dan data interval. Terus bagaimana dengan data rasio? Data rasio adalah data yang paling kualitas yang paling bagus, semuanya bisa kita lakukan. Artinya apa? Di situ berlaku yang namanya prinsip matematik. Jadi artinya apa? Bisa tidak pakai SPSS? Bisa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Data kualitatif itu adalah dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Jadi makanya orang-orang yang melakukan pendekatan kualitatif itu sebenarnya daya interpretasinya jauh lebih hebat sebenarnya dibandingkan orang-orang yang bergerak di atau bermain di data kuantitatif. Kenapa? Karena data kuantitatif hanya sekedar membaca data yang ada. Nah, sementara orang yang melakukan pendekatan kualitatif, dia bisa menjelaskan gambar sedetail mungkin. Dia bisa memberikan interpretasi yang sangat luar biasa terhadap data yang ada. Selanjutnya, kita lihat kembali ke komponen berikut yaitu tujuan. Apa tujuan dari sebuah penelitian? Nah, saya ingatkan tujuan penelitian itu adalah penemuan. Nah, yang kedua bersifat tujuannya adalah untuk membuktikan dan untuk pengembangan. Artinya apa? Pada saat Bapak Ibu ingin melakukan sebuah penelitian, Bapak harus menempatkan salah satu atau mungkin ada dua dari tujuan ini. Bisa sekaligus penemuan, bisa sekaligus pembuktian. Tapi, banyak kita supaya lebih fokus, sebaiknya lebih diarahkan kepada satu tujuan saja. Yaitu pembuktian. Biasanya pembuktian itu kita melihat penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kita coba apa benar dan kita sesuaikan. Apakah cocok dengan lokasi atau wilayah tempat kita melakukan penelitian. Kalau pengembangan, dengan cara bagaimana? Pengembangan dengan cara kita bisa melakukan perubahan dari instrumen-instrumen penelitian yang sudah ada sebelumnya. Komponen yang keberikut dari penelitian itu ada yang namanya kegunaan. Kegunaan dari sebuah penelitian itu adalah bagaimana kita memahami masalah. Nah, makanya saya katakan, tidak mungkin sebuah penelitian bisa ada kalau tidak ada research problemnya. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, yang terpenting kita harus pahami dulu adalah ketemukan dulu yang namanya research problemnya. Ketemukan dulu apa masalah penelitiannya. Apakah nanti Bapak Ibu akan menggunakan pendekatan kuantitatif kah, kualitatif kah, atau mixed method kah? Itu tidak ada masalah. Tapi pada saat masalah atau research problemnya tidak ketemu, nah ini problem keberikutnya. Kenapa problem keberikutnya? Karena nanti akan kesulitan menentukan jenis data yang kita pakai apa, alat yang kita gunakan apa, terus metode yang kita pilih apa. Nah, sehingga apa? Ini yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu. Setelah kita memahami masalah, dengan kita memahami masalah ini, pada akhirnya kita bisa menemukan sebuah konklusi bahwa untuk meminimalkan masalah yang terjadi, ini yang harus dilakukan. Berarti apa? Tujuannya adalah memecahkan masalah. Jadi, umpamanya kita bisa menemukan masalah bahwa penjualan saya atau perusahaan ini menurun. Ini masalahnya. Terjadi penurunan penjualan. Kita teliti, kita coba apa yang sebenarnya menyebabkan terjadinya penurunan penjualan. Mungkin banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan penjualan tadi. Baik itu bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Nah, dengan kita melakukan penelitian, dengan kita menggunakan data dan informasi yang tepat, yang tadi menganut tadi ada valid dan reliable. Terus, kita sudah gunakan alat yang tepat, alat analisis yang tepat, instrumen yang tepat, dan itu insya Allah akan menghasilkan solusi yang tepat. Kenapa? Karena proses input, output, dan output itu berjalan. Kita sama-sama pahami bahwa proses ini yang akan menggiring kita untuk menghasilkan sesuatu. Jadi pada saat Bapak Ibu punya input yang baik sekalipun, tetapi prosesnya salah, prosesnya tidak tepat, jangan harap outputnya akan tepat. Nah, input yang baik, proses yang baik itu masih saja outputnya bisa salah. Ada bias di situ, ada error di situ. Nah, artinya apa? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalkan masalah tadi. Dengan apa? Dengan kita menemukan berbagai faktor seperti kasus tadi saya katakan, apa yang menyebabkan penurunan penjualan? Ternyata setelah kita teliti, ternyata berbagai faktor. Contoh, produk, kualitas produk tidak baik, tidak bagus. Harga produk tidak bersaing. Produk si pesaing kita lebih variatif. Terus tenaga marketing kita tidak profesional. Artinya apa? Katakanlah ada empat faktor ini yang menyebabkan setelah kita teliti, menyebabkan penurunan penjualan tadi. Berarti apa? Kita sudah bisa mengatakan, oh kalau saya ingin mempertahankan penjualan atau memperbaiki penjualan saya, ya berarti apa? Paling tidak empat hal ini harus saya perbaiki. Kualitas produk saya harus perbaiki. Kalau produk saya sifat tidak variatif, saya harus bikin sesuatu yang variatif. Kalau saya nanya tenaga marketing, saya tidak profesional atau tidak cepat tanggap, ya berarti saya harus berikan pelatihan supaya mereka lebih profesional atau lebih pintar. Nah ini hal-hal yang dikatakan dengan memecahkan masalah. Nah setelah kita memahami masalah, terus kita bisa pecahkan masalah, artinya apa? Kita bisa melakukan mengantisipasi. Apa artinya? Kita sudah bisa mengatakan, oh kalau saya ingin tahun depan produk atau penjualan saya tidak menurun, ya antisipasinya adalah paling tidak empat ini saya harus perbuat. Nah baru kita masuk ke yang namanya research design. Nah research design ini terdiri dari tiga, di mana yang satu merupakan kombinasi dari dua. Jadi kuantitatif ini yang paling umum sebenarnya dikenal oleh banyak peneliti ya Bapak Ibu ya, kuantitatif dan kualitatif. Mixed method merupakan kombinasi dari keduanya ini. Inti dari kualitatif, bagaimana melihat sebuah masalah itu secara lebih dalam. Jadi orang kualitatif, ini saya masuk ke sini dulu ya, ke kualitatif dulu. Orang kualitatif, dia lebih banyak melihat kenapa masalah itu terjadi, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Terus siapa saja yang terlibat dengan masalah tersebut. Terus apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan masalah tersebut. Itu dilakukan sedemikian rupa, sedetail mungkin. Bahkan si peneliti langsung terlibat sebagai instrumen dalam penelitian itu. Ini yang terkait dengan kualitatif. Nah kalau kuantitatif, dia lebih banyak bermain dengan data dan informasi yang sifatnya angka. Jadi lebih melihat bagaimana pergerakan angka tadi. Jadi dengan angka-angka itulah orang membuat sebuah keputusan. Nah kombinasi dari dua metode ini, ini yang disebut dengan mixed method. Ini kita coba lihat, ini pengertian-pengertian tadi. Jadi inti kuantitatif itu adalah bagaimana memverifikasi, menguji, dan melihat hubungan antar variable. Jadi kalau ada yang mengatakan, boleh enggak sebuah penelitian tidak ada hipotesis? Ya tidak ada yang melarang, silahkan saja. Bahkan di dalam pendekatan kualitatif, itu banyak sekali penelitian-penelitian kualitatif itu yang tidak mengajukan hipotesis. Kenapa? Karena dia tidak mencoba melihat hubungan antar variable tadi. Mereka lebih banyak melakukan pendalaman dari sebuah masalah itu untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah kualitatif, penelitian ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah peristiwa secara mendalam, yang bersifat spesifik dan induktif. Jadi ini dua kubu sebenarnya Bapak Ibu ya. Dua kubu yang memang berseberangan. Meskipun tidak ada yang boleh mengklaim, oh kualitatif jauh lebih hebat dibandingkan kuantitatif. Kuantitatif lebih pintar dibandingkan kualitatif. Enggak ada cara berpikir seperti itu. Jadi tolong kepada Bapak Ibu jangan mengotak-ngotakkan antara kualitatif dan kuantitatif ini. Kenapa? Masing-masing punya keunggulan dan masing-masing punya kelemahan. Makanya di dalam perkembangannya, keunggulan dan kelemahan dari masing-masing kelompok ini, digramulah dia menjadi satu dengan yang namanya mixed method. Jadi kalau kualitatif bersifat induktif, sementara kuantitatif bersifat deduktif. Jadi melakukan generalisasi. Tapi kalau kualitatif tidak melakukan generalisasi. Nah ini yang mixed method tadi saya katakan. Jadi bagaimana kedua pendekatan tadi dikombinasikan sehingga memiliki kekuatan yang sangat besar. Makanya akan lebih berbanggalah Bapak Ibu kalau diantara Bapak Ibu bisa menjadi seorang peneliti di mana memposisikan diri pada mixed method ini. Jadi kemampuan kualitatifnya hebat, narasinya bagus, interpretasinya tajam dan dalam terhadap sebuah masalah, dan kemampuan menggunakan data dan informasi yang berbentuk kuantitatif itu juga bagus. Ini akan lebih menarik sebenarnya. Nah ini beberapa perkembangan, beberapa perkembangan riset desain. Jadi riset desain itu bisa kita lihat dari tiga area, tiga kelompok. Ada dari sisi fisiologi, ini fisiologi ya Pak ya, bukan filosofikal. Filosofinya ya, jadi dari sisi filosofinya ini ada empat aliran. Post-positif, social construction, advokasi, pragmatik, dan strateginya kualitatif, kuantitatif, dan mix. Dan risetnya, riset metodenya bisa bersebut, question, data collection, data analysis, dan lain sebagainya. Ini komponen-komponen dari riset desain. Nah ini beberapa perbandingan, nanti kita bisa diskusikan. Dan apa intinya, kalau kita lihat dari sini adalah, terlihat sekali bahwa post-positifisme ini, ini mengandung yang disebut dengan istilah kuantitatif. Ini areanya adalah area-area kuantitatif. Sedangkan konstruktifisme, ini tergolong atau termasuk ke dalam area kualitatif. Dan advokasi participatory ini juga sudah mulai masuk dalam kualitatif, pragmatis. Ini merupakan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif. Nah ini beberapa perbandingan strategi. Kita bisa katakan bahwa kalau kuantitatif metode itu bersifat eksperimental, bisa bersifat non-eksperimental. Tetapi yang kualitatif, bisa dalam bentuk naratif, jadi tidak, kalau Bapak Ibu membaca buku-buku atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kualitatif metode, seperti jurnal-jurnal yang berhubungan dengan psikologi itu, ini tidak jarang sebuah artikel itu isinya adalah narasi saja semuanya. Melibatkan berbagai literatur-literatur. Tidak ada Bapak Ibu akan ketemu dengan data yang dalam bentuk angka. Terus fenomenologi, ini mengkaji bagaimana sebuah masalah itu terjadi dalam konteks yang lebih detail. Terus etnografi ini terkait dengan yang namanya sosial. Terus grounded theory, dan case study, study kasus. Nah sementara mixed method, ini bersifat sequential, konkuren, dan transformative. Jadi ini adalah lebih mencoba mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah ini beberapa tipe ya, beberapa tipe dari research method. Kita lihat bagaimana data itu dikumpulkan. Nah apa intinya saya katakan di sini, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kalau kuantitatif itu andalannya adalah bagaimana data itu digunakan dan bagaimana data itu diolah secara statistik. Sementara kualitatif di sisi yang lain atau di daerah yang lain, ini lebih mengandalkan kepada bagaimana interview atau data itu dikaji sedemikian rupa. Sedalam mungkin dengan berguna berbagai dokumen. Jadi bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video. Dan bagaimana mereka melakukan analisis terhadap sebuah gambar itu secara sangat mendalam. Nah kombinasi dari keduanya ini muncullah yang namanya mixed method. Ini mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Ini beberapa perbandingan, bagaimana perbandingan antara kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah kalau kita lihat dari karakteristik pertama asumsi filosofisnya, kualitatif approach itu lebih bersifat konstruktif advokasi dan partisipasi. Jadi artinya apa? Semua orang yang terlibat dalam penelitian tadi itu diikut sertakan. Jadi tidak ada di situ hubungan yang jelas antara peneliti dengan si respondennya. Bahkan si peneliti bisa menjadi responden. Bahkan apa responden hari ini mungkin bisa berganti responden yang lain besoknya. Bisa tidak ikut lagi. Jadi lebih bersifat partisipasi dan konstruktif. Sedangkan kuantitatif ini lebih bersifat post-positif. Jadi asumsinya adalah yang terkait tadi. Artinya ya kepada verifikasi. Melihat hubungan sebab-akibat dan lain sebagainya. Sementara kalau mixed method ini lebih bersifat pragmatis. Bagaimana mencoba mengkombinasikan antara pandangan dari kualitatif dengan kuantitatif. Nah strateginya tadi kita sudah lihat di sini. Kalau kualitatif itu bisa dalam bentuk fenomena. Fenomenologi, grounded theory, etnography, dan lain seterusnya. Survey dan eksperimen. Ini sudah sering kita lakukan. Nah metodenya apa? Nah metodenya kalau kualitatif itu bersifat pertanyaan terbuka. Jadi kita bikin questionernya tidak lagi pendapat saya terhadap webinar ini satu tidak senang sampai lima sangat senang. Bukan seperti itu lagi. Jadi diberikan si responden untuk memberikan kesempatan menuangkan apa yang dia bisa pahami, apa yang dia bisa persepsikan terhadap webinar ini. Jadi diberikan pertanyaan terbuka. Nah disinilah nanti si peneliti setelah mengumpulkan semuanya dari semua responden. Mereka melakukan verifikasi dan melakukan sesuatu yang lebih dalam lagi dengan berbagai pertanyaan terbuka ini. Terus emerging approach ya lebih mengikuti pendekatan yang sering berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Terus kalau kuantitatif ya pertanyaan tertutup. Ya ditentukan sebelumnya datanya bersifat numerik. Sedangkan mixed method itu merupakan perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah ini yang menarik sebenarnya Bapak Ibu dari sisi peneliti. Dari sisi peneliti, kualitatif itu atau kualitatif approach, peneliti bisa sebagai partisipan. Jadi partisipan dia, peneliti dia bisa. Kalau kuantitatif, si peneliti itu ya sifatnya menguji, dia memverifikasi atau menginterpretasikan teori yang ada. Nah sementara mixed method itu mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Terus apalagi dari sisi kualitatif, peneliti itu mengumpulkan masukan informasi dari partisipan. Jadi mengumpulkan partisipasi dari partisipan, terus fokus pada konsep, adanya pengaruh nilai priberi dalam penelitian. Jadi artinya apa? Kalau saya katakan kualitatif itu lebih subjektif, sedangkan kuantitatif itu bebas nilai. Jadi kalau kita bicara bagaimana keterkaitan bebas nilai antara kualitatif dengan kuantitatif, ya jelas. Kalau kuantitatif, jelas dia bebas nilai. Dia benar menjelaskan apa yang ada dari data. Tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Tapi kalau yang kualitatif, bisa masuk nilai pribadi. Apa contoh? Bisa saja orang melihat satu fenomena dari sudut pandang yang lain. Bisa saja contoh, ada yang mengatakan, oh saya maunya melihat penurunan penjualan itu dari aspek internal saja. Ya silahkan. Nah ini akan berbeda pandangannya pada saat kalau penurunan penjualan itu dilihat dari aspek-aspek externalnya. Sementara kalau mixed method, itu bagaimana mereka memvisualisasikan prosedur dalam penelitian lebih besar. Nah ini validasi, penelitian itu memvalidasi akurasi dari temuan. Terus kuantitatif, observasi, dan melakukan pengukuran informasi secara numerik. Jadi intinya adalah kalau boleh saya katakan kualitatif dan kuantitatif itu adalah satu area atau dua area memang berbeda. Ada benang merahnya antara kualitatif dan kuantitatif approach, tapi tidak boleh ada pemikiran bahwa kualitatif lebih hebat dibandingkan kuantitatif atau sebaliknya. Kenapa? Karena masing-masing berada pada jalur yang berbeda memang. Nah makanya untuk itu muncullah mixed method, di mana dalam peneliti itu kita bisa mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi berat memang kalau menggunakan mixed method ini. Pertanyaan yang paling mengelitik sebenarnya adalah, kapan kita harus menggunakan kualitatif, kuantitatif, dan mixed method? Ini sangat ditentukan oleh tiga kriteria penting. Pertama ini yang saya katakan tadi, research problem-nya, terus pengalaman penelitinya, dan siapa audiensnya, atau siapa penggunanya, dan siapa respondennya yang kita akan gunakan. Inilah mungkin, terakhir mungkin ini beberapa contoh artikel yang bisa Bapak Ibu lihat nanti, boleh di cek. Mana saya coba carikan, kuantitatif saya tidak munculkan Bapak Ibu ya, karena kuantitatif sudah sangat umum sekali. Ini ada kualitatif, ada dari psikologi and marketing, terus yang mixed method juga ada tiga, silakan nanti, karena saya yakin pihak panitia nanti akan membagikan PPT ini kepada Bapak Ibu, silakan nanti coba dilihat. Baik Bapak Ibu, mungkin paparan saya di situ dulu, kalau ada yang mau ditanya atau mau diskusikan, saya berikan kesempatan. Silakan. Terima kasih.